Waduh, parah sih ini ada tempat makan yang baru buka Terus mereka tuh ngasih sambal gak main-main banyaknya Tuh, kalian lihat sendiri kan, bukan gimmick-gimmick aja Tapi emang sambalnya tuh sebanyak itu buat dihidangin Nah, jadi tuh ini tempat makan yang baru aja self-opening Namanya Sambal Walisan Nenek Disini ada paket sambal bakar dan juga ada paket sambal tempong Ini tempat baru buka aja udah serame ini Tapi gak perlu takut karena pelayanannya sat-sat-sat-sat Terus pada ramah-ramah juga Dan ini dia menu yang bakal aku cobain Mulai dari paket sambal bakarnya, ada yang ayam, bebek, cumi, meltic Nah, masih ada lele dan juga belut Langsung aja yuk, mari kita coba Pertama aku mau cobain ayamnya dulu Abis itu gak lupa dicocolin sama sambalnya Buh, ini parah sih, mantep banget sambalnya Pedasnya nendang Next, ada beef meltic yang empuknya bikin kaget Lanjut ya, ini ada bebek yang dagingnya tuh juicy banget By the way, paket sambal bakar ini udah komplit ya Sama nasi, lau, terus sambal bakar, tahu, tempe, dan juga lalapan Oke, abis itu kita lanjut cobain paket sambal tempongnya Nih, ada iga, belut, dan juga ayam Isian seporsi paketnya ini juga sama ya Kayak yang sambal bakar tadi Tapi bedanya ini sambal tempongnya gak dikasih sebanyak yang sambal bakar Karena sambal tempong ini dimakan dikit aja udah pedas banget Dan juga kayak ada aroma khasnya gitu dari sambal tempong ini Asli ya, makan di sambal warisan nenek ini Aku rekomendasiin banget buat brosis yang pecinta makanan pedas Eits, gak usah khawatir, setelah kepedasan Kalian bisa nyobain banyak minuman segar yang ada di sini Kuih, kuih, cobain kuih Lokasinya ada di Panam ya Tempatnya di area parkiran belakang MTC Mall Pekanbaru Aku saranin kalian masuknya dari Jalan Manyar Sakti ya Info lebih lanjutnya aku cantumin di caption Sampai jumpa di video selanjutnya